Intro Dalam rangka mempersiapkan masa depan cerah bagi anak yang berhadapan dengan hukum Yaitu Jenderal Pemasyarakatan terus membekali anak dengan perdidikan dan keterampilan yang memadai Salah satunya dengan mengusung konsep rumah singgah sebagai alternatif penampungan kegiatan pembinaan anak yang berada di luar lapas dan rutan Rabu 9 Februari 2022, Ditjenpas melaksanakan bimbingan teknis program pembentukan rumah singgah dan unit usaha balai pemasyarakatan di Jakarta Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Liberti Sitinja Kegiatan diadiri oleh 17 perwakilan dari 5 bapak se-Indonesia, 10 perwakilan pemerintah daerah dan 8 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau POK Mas Lipas Ditjenpas telah menetapkan 5 wilayah percontohan pembentukan rumah singgah di berbagai daerah Indonesia Yang menjadi program prioritas nasional 2022 Selain sebagai tempat pembinaan, rumah singgah ini akan dijadikan penampungan bagi anak yang telah selesai menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak Akan tetapi belum dapat kembali ke rumah orang tua atau keluarganya Rumah singgah juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung implementasi keadilan restoratif Dengan mengedapankan pemidanaan alternatif